Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan banyak banget nge-spam tuh yang masuk di kolom komentar Youtube saya Tapi bukan kolom komentar Youtube doang, masuk ke Facebook saya juga tuh PMnya banyak banget Dan ya maaf banget karena saya gak bisa bales, karena ya saya udah jarang main Facebook sih Sekarang hampir gak pernah nih kalau misalnya kalian mau tanya-tanya seputar komputer, Android, atau game, atau apapun, atau PB ini Ya kalian DM di IG saya aja karena saya sekarang lagi rame-ramehnya main IG tuh kan Dan kalau misalnya kalian mau cari IG saya namanya atkaitodelux, hashtag promosi, atau kalian cek aja deh di deskripsi box below Dan langsung aja kita mulai ya dari pertanyaan yang pertama ya yang paling banyak banget Bang kok lu main PB offline-nya bisa sampai fullscreen bang, kok gue cuma window bang Bang disini kan kalau misalnya window tuh kagok gitu bang masa sunanya bang Kalau misalnya ini kan tuh kan kalau misalnya dikeluarin gini ya kalian nge-klik ini kan jadi aneh gitu kan Jadi tiba-tiba diem lah atau tiba-tiba gak bisa nembak lah ya karena kalian nge-klik di luar window si gamenya Dan caranya gampang banget sih sebenernya kalian cukup ke option ini aja yang gambar obeng mata 2 ini Dan kalian ke video dan kalian window modenya kalian uncheck saja dan kalian oke Dan option yang ini ya mau dibaca mau gak juga terserah sih pokoknya oke aja lah asal oke Dan kita oke lagi Dan jadi gitu doang sih sebenernya Dan bang kok yang saya ini layarnya nih kok ada garis hitamnya nih bang di kanan kirinya gimana caranya bang Nah kalian cukup ke option lagi ke video dan kalian resolutionnya kalian ganti ke resolusi yang pas sama layar laptop atau komputer kalian Misalnya 1366 dikali 768 ya itu 720p di monitor kalian misalnya takolah PC Nah kalian pilih yang itu dan kalian nanti gak akan lihat lagi garis hitamnya berhubung disini saya mentoknya bisa sampai 1920x1080 Alias 1080p full HD layar saya ini Jadi saya disini bakal pilih yang ini saja dan kita oke Dan kita oke Dan boom kita oke lagi Udah layarnya gak akan ada hitam-hitamnya lagi Dan pertanyaan yang ketiga nih ya Yang baru masuk nih 4 hari yang lalu kalau gak salah atau seminggu yang lalu Bang kok gambar lu kecil bang gambar gua gede Nah itu karena resolusinya lagi semakin gede resolusinya ya semakin kecil gambarnya Misalnya kalian main di 800x600 otomatis gambarnya bakal gede ya Kalau misalnya kalian main di layar 3840 dikali 2160 ya pasti bakal kecil karena resolusinya itu tinggi banget ya Apalagi kalau 4K HDR sih cuman TB tuh gak bisa HDR ya Dan ke pertanyaan yang keempat nih Bang kenapa sih mainnya sendiri bang bisa gak bang main banyakan Sebenernya bisa aja sih main LAN cuman saya gak tau caranya Dan saya juga gak tau ini bisa main LAN atau enggak Cuman kalian coba aja tanya ke website Tastic Game ya Cuman kalian tanya Dan ini namanya juga game offline pak Ya kalau misalnya kalian mau main banyakan main online aja sih Dan pertanyaan yang kelima nih Atau pertanyaan yang terakhir nih Bang kok temen saya tuh fpsnya bisa sampai 120 Kenapa saya cuma bisa sampai 60 Ya itu karena refresh rate-nya pak refresh rate dari layar kalian Misalnya refresh rate layar saya ini cuma bisa sampai 60 ya Misalnya 1920 dikali 1080 60Hz ya Itu berarti refresh rate-nya 60 ya Berarti itu fpsnya kalau misalnya main PB walaupun settingnya mentok Atau mungkin settingnya paling kiri atau settingnya paling rendah ya tetap aja 60 Gak bisa lebih Cuman kalau misalnya game lain juga saya bisa sampai 100-200 gitu kan CS Cuman saya juga gak ngerti nih Karena resolusi saya itu cuma 60 gitu kan Ya mungkin karena itu cuma di PB doang sih Dan kita ke video aja Kalau misalnya kalian refresh rate-nya 140 Berarti kalian bisa mentok di 140 fpsnya Kan ada yang 144 ada yang 120 Itu berarti 120 fps udah lancar banget ya Berarti udah lebih dari smooth 60 juga udah smooth pak sebenernya Udah halus gitu gambarnya Cuman 120 kayaknya lebih gila lagi sih Cuman saya gak punya monitor yang Atau layar yang 120 Karena harganya ya bisa dibilang mahal juga Yang 144 aja bisa sampai 10 jutaan Ya jadi saya gak mau ganti monitor atau layar laptop saya ini Jadi cukup segitu doang Video tanya-jawabnya Atau menjawab pertanyaan Atau apapun itu Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Dan kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan tentang komputer Tentang Android Tentang tutorial yang saya buat Atau apapun Jangan DM Facebook saya Atau PM Facebook saya Karena saya udah jarang main ini Main Facebook Karena kalau misalnya Main Facebook itu ribet gitu kan Harus buka Facebooknya Harus nyalain laptop Kalau misalnya kalian mau nanya Kalian tanya aja di IG Karena kalian bisa DM Saya ACC Saya bisa jawab gitu kan Karena kalau misalnya di HP itu Saya kan gak usah masuk ribet gitu Tentang seribet Facebook lah ya Intinya Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Dan saya mengingetin Silahkan follow IG saya Ada deskripsi di bawah Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Ray dari Tutorial Berkasihan Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax